Intro Pada zaman dahulu kal, di sebuah perkampungan Kelaya, pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat Hiduplah seorang janda bernama Mandirubaya, bersama seorang anak laki-laki yang berkata maling kundang Mandirubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tinggal Mandirubaya amat menyayangi dan memanjakan oleh kundang Malin adalah seorang anak yang rajin, penurun, juga tampan dan gajah terkas Jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tinggal Jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tinggal Jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tinggal Jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tinggal Jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tinggal Hei, apakah kalian melihat anak musim mandir, apakah dia balik lagi saja, kapan dia pulang Ternyaman dia disarik, namun setiap ia bertanya ke bawah kapal atau mas koda, ia tidak menang dengan jawaban Malibu tidak pernah hidupkan barang atau pesan pada itu Bertahun-tahun mandirubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban, hingga tubuhnya semakin tua, dan jalannya mulai terbungkuk-bungkuk Sampai ke bawah satu hari, mandirubaya membuat kabar dari nak koda, yang dulu membawa Malib berlahir Nak koda itu memberikan berbahagia kepada mandirubaya Eh mandirubaya, tahukah kau, anakmu kini telah nikah dengan garis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya Ucap nak koda tersebut Mandirubaya sangat pahagia dengan kabar tersebut Tapi Malib takut berdaftar Ondirubaya, cepatlah kau pulang, malibu sudah tua, kapan kau pulang malibu? Ritiknya Bidu setiap malam Ya, ya, begini anaknya pasti berat Jangangan서 berat Jangan Public Health Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Padahal Kegiatan istri Malik Undang adalah seorang putri yang sangat sombong dan juga dingin Benar saja, tak berapa lama kemudian di satu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang enggak Dan indah berlayar menuju pantai Orang kampung berkumpul Mereka mengira kapal itu mirip seorang sultan atau seorang pangeran Mereka menyambutnya dengan buruk-buruk Menderu banyak banget gembira dengan itu Dia yang selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjemputnya Sinar keceriaan mulai akhirnya kembali Ketika kapal berapa Terlihat sepasang anak muda berdiri dan cuma Pakaian mereka berkilauan terkena sinar patah hari Wajah mereka cerah Dibiasi senyum Karena bahagia yang disambut dengan ria Mandirubaya juga itu berdesakkan Mendekati kapal Jantungnya berdeban beras Sampu yang berlaku muda yang berada di kapal itu Dia sangat yakin bahwa laki muda itu adalah anaknya maling kundak Belum sempat sesekupan pun menyambut Ibu maling terlebih dahulu dengan diri maling Dia langsung kemulungnya rak Dia tak keperlihatan anaknya lagi Mari anakku Benar kau karena anakku ngelir Katanya maka disak tangis karena gembira Kenapa begitulah Sama anakku tak mengeri kabar Maling terkejut Karena di belom wanita tua Lentai yang berpakaian Coman cantik itu Dia tidak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya Belum dia sempat berpikir dan berbicara Istrinya yang cantik itu meludang sambil berkata Sih wanita jalan ini kak ibu Mengapa kau mohonkan ibu Ucapnya sis Bukankah dulu kau katakan Kalian yang berpakaian ku bahwa ibumu Adalah salah paksa orang yang sederajat denganku Mendengarkan kata pedas istrinya Malik undang langsung menerok ibinya Hingga terguling ke pasir Wanita gila Aku bukan anakmu Ucapnya kasar Wanita tua ibu terkapar di pasir Nangis Menadinya sakit Orang-orang yang melihatnya itu berpanah Dan kemudian gulang rumah masing-masing Mada lupa yang timsang Tetap baring sendiri Ketika ia sadar Pantai air manis sudah segini Di kapalnya malik Beserta awal kapal berpestakpor Hatinya beri dan sakit Lalu tangannya ditenadahkan Ya Tuhan Dia kemudian berdoa dengan hati-hati Ya Tuhan Kalau memang dia bukan anakmu Aku mah enggak berbuatannya tadi Tapi kerupakan hati-hati Anakmu yang berapa Malik undang Aku mohon keadilanmu ya Tuhan Ucapnya fi Sampai senang Alamatmu diancor Yang terkenal laut Yang tadi saya cengah Mendadak berubah jadi gelap Hujan terlalu dengan ramah kebanyak Lalu datanglah badai Besar menghaktam kapal melumpundang Berat, berat, berat Dan kesanggaraan pekir menggelegar Saat itu juga kapal melipun dan hancur keping Kemudian terbalok ombak Dia terpandai Esornya Saat panah hari pagi Muncul-muncul di usut tidur Badai telah redan Di kaki bukit Terlihat kepingan kapal Yang telah menjadi batu Itulah kapal malik undang Tampak pula sebongkah batu Yang mengerupai tubuh manusia Itulah tubuh malik undang Anak murhaka Yang terkena putuk ibunya Menjadi batu Karena telah bukit Di selah-selah batu tersebut Berenang-erenang ikan teri Ikan melangat Ikan kendiri Ikan itu berasal dari setiap Tubuh sang istri Yang terus dicari malik undang Sampai sekarang Jika ada ombak besar Menghantam batu-batu yang mirip kapal Dan manusia itu Terdengar bunyi seperti lolongan Dan manusia Berkadang bunyinya seperti orang merata Menyesal gini Apu-tuh 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 Itulah suara sumalim undang Apu-tuh 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 Terima kasih.